Agama adalah salah satu institusi tertua di muka bumi, berasnya ilmu pengetahuan dan beragam perkembangan pemikiran manusia, tidak lantas kemudian mematikan perkembangan agama. Nah, agama seolah punya seribu nyawa. Ini adalah buku yang akan kita bahas dalam segmen Buku dan Kehidupan kali ini, dan penulisnya sudah berada bersama saya, yaitu Prof. Komarudin Hidayat. Halo Prof, bagaimana nih puasanya? Alhamdulillah, bagi saya puasa itu betul-betul tamu agung membawa berkah, sehingga saya merasa lebih produktif, membaca, menulis, dan suasananya terlebih damai. Nah, ini judul buku yang sangat menarik menurut saya, yaitu Agama Punya Seribu Nyawa. Bisa dijelaskan lebih lanjut, sebetulnya apa maksudnya? Ya, berapa buku saya memang mengajak pembaca untuk ikut menafsirkan. Sebagaimana psikologi kematian misalnya, karena tiap orang memahami, menghayati, kita ajak untuk dialog. Termasuk juga buku ini. Satu, seribu itu kata simbolik, bahwa di muka bumi ini begitu banyak agama. Mungkin saja isinya hanya satu, rohnya satu, tapi banyak tubuh. Atau mungkin memang seribu agama ya memang masing-masing berbeda. Pengertian lain, saya ingin mengatakan bahwa sepanjang sejarah manusia, dorongan kebutuhan orang pada agama itu tidak pernah mati. Sekalipun ada orang beragama yang mendatangkan misalnya dianggap kekacauan, peperangan, teorisme. Tapi banyak sekali orang yang masuk dengan agama, pada agama, menjadi orang lebih baik. Kebaikan, pengorbanan, itu kan motivasi agama. Oleh karena itu bicara agama tidak pernah akan habis-habisnya. Nah, salah satu juga yang mungkin menjadi fenomena saat ini adalah sepertinya meningkat gitu kalau di Indonesia, dalam konteks Indonesia meningkat kekerasan atas nama agama gitu Prof ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah karena mungkin pemerintahnya kurang kuat sehingga banyak kekuatan-kekuatan dari bawah itu muncul? Atau seperti apa Prof? Ya, kalau di Indonesia sungguhnya ya, sementara lupakan soal agama, itu dinamikanya sedemikian rupa sehingga konflik, protes pasti akan muncul. Bisa datang dari semangat etnis, atau ketidakadilan ekonomi, pendidikan, korupsi, pasti. Nah, maka kemudian ketika berbagai kritik itu dianggap kok kurang mempan dosisnya, tambah dosis agama. Kalau udah agama masuk, itu semakin militan. Dan orang yang mengeritik dengan agama juga merasa Tuhan dilibatkan dalam dirinya. Walaupun pada saat-saat tertentu memang semangat itu diperlukan. Misalnya ketika perang melawan imperialisme, dengan semangat agama, amunisinya tambah tinggi. Jadi agama memang ada kok sumber-sumber yang mendorong orang untuk berani keras. Tapi ada kalanya agama memang dimanfaatkan. Lebih-lebih Indonesia yang masyarakatnya romantis, emosional, senang dengan panjangan isu-isu etnis dan agama. Wah ini mudah sekali, masyarakat diajak untuk konflik, nanti agama hadir. Nah salah satu yang menarik juga yang saya temukan di dalam buku Agama Punya Seribu Nyawa ini adalah survei yang dikutip oleh Profesor Komaruddin, yaitu How Islamic Are Islamic Countries. Dan kemudian justru yang mengejutkan adalah yang nomor satu itu, atau mungkin tidak mengejutkan, bahwa yang nomor satu itu adalah Selandia Baru dan Luxembourg. Sementara Saudi Arabia berada di ranking 131, sementara Indonesia dengan negara muslim yang terbesar juga berada di ranking 140. Nah bisa dijelaskan Prof ini gimana? Hak agama itu ya yang saya pahami, itu adalah satu berangkat dari keyakinan, penyembahan pada Tuhan, pada Allah. Tapi kemudian harus turun lagi, kalau kita mencintai Allah syaratnya mencintai sesama hamba Allah. Kalau kita mengabdi, melayani pada Allah, maka harus turun lagi, melayani, mengabdi pada sesama hamba Allah. Makanya keberagamaan seseorang itu ukurannya bukan berapa banyak dan rajin dia puasa, haji, tidak. Tapi tidak cukup hanya itu. Tapi berapa serius dia melayani. Nah dalam pelitian itu yang dilihat adalah aspek sosialnya tadi. Menurut Al-Quran dan Hadis, menurut Islam, bagaimana Islam mengajarkan tentang keadilan, tentang misalnya hubungan antaragama, tentang demokrasi, politik, dan sebagainya. Ketika itu diturunkan, menurut Quran dan Hadis seperti ini, disorotiskan banyak negara. Nah yang mengagetkan, ternyata skornya yang lebih mendekati pada ajaran Islam dalam demensi sosial, itu New Zealand. Indonesia 140, tidak usah riset pun kita bisa merasakan Islam itu anti korupsi, tapi disini kan tinggi. Islam itu sangat peduli pada keadilan. Disini kan juga masih banyak orang miskin. Islam sangat konsen pada pendidikan. Jadi hal-hal seperti itu, itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dalam dimensi horizontal, ternyata di Indonesia itu rendah sekali. Tapi kalau ukurannya itu adalah vertikal, berapa banyak jumlah siaran mimbar agama di TV, radio, pasti nomor satu di dunia. Berapa banyak jumlah orang yang umroh haji tinggi, gitu. Tapi kan Islam mengajarkan, tidak cukup seperti itu. Bahwa Islam itu bermula, kita yakin pada Allah vertikal. Tapi kan muaranya harus sosial. Nah itu yang saya ingatkan, dan itu atas dasar riset. Makanya bagi mereka yang tidak sependapat, dikontra jam buat risetan dingan. Yang menarik sekali perbincangan kita dengan Prof. Komarudin Hidayat tentang buku terbarunya, Agama Punya Seribu Nyawa. Kita lanjutkan perbincangan setelah cerita berikut ini. Buasa jangan hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi juga kita minta maaf ke orang-orang terdekat, biar ibadahnya jadi lebih enak. Selamat Ramadan untuk semuanya. Sehat menuju kemenangan bersama ahlinya lambung. Minum promah saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Promah, aksi cepat melindungi lambung lebih lama. Dan aman bagi tubuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bulan puasa, cilu kondisi tubuh, jangan sampai ngedrop apalagi sakit. Minum Fatigon C+, dengan piruisi vitamin C alami. Yang aman untuk lambung. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan tunggu sampai sakit. Berbagi sukses, Sabtu 4 Agustus jam setengah 4 sore. Kompas. Inspirasi Indonesia. Permudah hidup Anda dengan melesatnya laju teknologi. Teknologinya oke, packagingnya baru. Fitur apa yang Anda butuhkan dalam kamera? Jenis apa yang paling pas buat Anda? Device yang satu ini cocok banget buat orang-orang kayak kamu. Kenapa? Ringkas, semuanya ada. Persis. Perluan di situ. Teknologi ini akan jauh berkembang ke depannya. Dan ini adalah satu peluang buat developer Indonesia untuk showing their capacity, capability di dalam bidang teknologi. Tentang dunia digital. Tak hanya menawarkan kemudahan, tapi juga kecepatan. Dapati informasi lengkapnya hanya di Tekno. Kompas. Inspirasi Indonesia. Kembali di Buku dan Kehidupan, masih bersama Profesor Kemarudin Hidayat membincangkan tentang buku Agama Punya Seribu Nyawa. Nah, Prof, salah satu fenomena yang sering saya perhatikan juga misalnya ada sebagian orang yang dengan mengatasnamakan kepentingan agama kemudian mengorbankan kepentingan publik gitu. Misalnya hal-hal kecil menutup jalan umum gitu untuk beribadah gitu. Menurut Profesor sendiri itu seperti apa, bro? Satu, ini karena kelemahan wibawa pemerintah, penegak hukum. Jadi, negara harus mengatur public sphere. Wilayah publik itu diatur. Siapapun orangnya, agamanya, etnisnya, kalau melanggar ya ditindak. Jangan bicara agama. Karena ini wilayah publik. Itu satu. Nah, yang kedua, dari umat beragama sendiri harus mengharmati, ini wilayah publik. Oleh karena itu, kalau kita tidak ingin diganggu oleh orang lain, kita jangan mengganggu. Misalnya, ini umat Islam mengadakan ceramah besar-besaran. Kemudian mengganggu jalan raya. Mereka harus berpikir. Andekan nanti, ada agama lain yang ceramah seperti itu. Kan dia juga terganggu. Nah, disinilah. Satu, endaknya hukum ditegakkan. Tapi kedua, mari yang namanya agama harus mendatangkan kedamaian, ketertiban masyarakat. Kalau tidak, akan kehilangan simpati. Kalau toh mereka ingin mengadakan acara besar-besaran, ya cari tempat yang memang besar. Misalnya di lapangan atau di mana. Jadi ini yang kelihatannya sepele, tapi bagi saya penting untuk diperhatikan. Misalnya loudspeaker, jam berapa harus dibunyikan? Nah, ini ada aturannya, kan? Ya adhan, ya adhan. Mengaji, ya mengaji. Terutama mengaji. Tapi ketika orang masih tidur, kemudian masih malam sudah mengaji, apa tidak ganggu. Jadi, jangan sampai kemudian dengan dalih agama, malah orang tidak simpati. Nah, salah satu juga yang mungkin kerap terjadi adalah sebagian orang beragama itu justru malah menyalahkan orang lain yang di luar keyakinannya. Bahkan ketika sebenarnya dalam satu agama. Nah, di buku ini juga Prof sempat menyebut tentang bertuhan yang penuh kasih sayang. Bisa dijelaskan lebih lanjut maksudnya seperti apa, Prof? Ya, dalam Islam itu Allah punya nama tidak terbatas. Yang populer 99, itu kan bagi saya simbolik. 9 angka terbesar, omega, double, 9 kan double omega. Itu kan tidak terbatas. Dari sekian banyak nama yang paling senang disebut diketuk pintunya itu kan yang ar-Rahman ar-Rahim. Passwordnya itu kan ar-Rahman ar-Rahim. Dan ini diperkuat oleh beberapa hadis dan ayat bahwa Allah itu kasih sayangnya itu melebih mengalahkan kemarahannya. Artinya apa? Orang beragama itu yang biasa nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Enggaknya kita menjadi penyebar kasih. Menjadi transmitter. Pikiran kita, omongan, perilaku, damai. Yang dalam Islam disimbolkan dalam sholat. Ketika sholat kita mi'raj pada Allah. Kita beraudien, kita bersyukur, kita berdoa. Tapi ujungnya kita berbagi salam. Tengok kanan, Assalamualaikum. Coba adegan sholat itu. Tengok kiri, Assalamualaikum. Menyebarkan salam kepadanya sekitar kita. Orang beragama itu hendaknya menyebarkan salam. Tapi perlu diingat seorang dokter karena kasih sayangnya sekali-kali boleh melakukan amputasi bagi pasiennya. Jadi ada kalanya Islam diperbolehkan kok tegas. Tapi itu bukan karena benci. Karena kita sayang pada masyarakat. Makanya pada orang yang mencuri, tegas. Yang rusak, tegas. Mengapa tegas? Karena jangan sampai kedamaian yang lain dirusak oleh oknum-oknum ini. Jadi kasih sayang tidak berarti lembek dalam hukum. Tapi spiritnya, niatnya itu karena kasih. Selalu menjadi ironi bahwa di satu sisi jumlah yang naik haji dari Indonesia itu selalu tinggi dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa mungkin kasus korupsi juga tinggi. Nah salah satu yang Prof sebut di sini adalah bahwa mungkin kita masih beragama lebih banyak sifatnya ritual belaka gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Prof? Ya begini. Yang namanya sholat itu sudah 14 abad tidak berubah. Dari dulu ya seperti itu. Puasa seperti itu. Tapi jangan lupa salah satu agenda umat Islam itu kan membangun peradaban. Peradaban itu instrumennya apa? Ilmu pengetahuan, hukum, etika sosial. Makanya kalau ada orang korupsi solusinya bukan sholat dan haji. Solusinya apa? Tegakkan hukum. Nah kita kan sering salah kalau orang sudah sholat puasa haji kamu sudah bersih. Memang urusan perdata bisa lunas dengan haji kan tidak. Walaupun kita sudah puasa halal bihalal kalau hutang ya enggak akan selesai dengan jabat tangan. Kalau kita sudah pulang haji memang kita sudah selesai hutangnya pada negara pajak enggak bayar kan tidak kan. Jadi kita bedakan mana wilayah ritual, mana wilayah etika, dan mana wilayah pidana perdata. Nah Islam itu jelas ada perintah tentang perdata pidana. Nah ini selesaikan. Jadi orang yang rajin ibadah andaknya semakin sadar untuk menegakkan etika dan hukum sosial. Nah di bulan Ramadan seperti saat ini bagaimana kemudian agama bisa menjadi rahmatan lil'alamin begitu ya. Meskipun kepada orang-orang yang mungkin tidak memeluk agama. Kalau puasa sudah pasti ya memberikan vibrasi damai ekonomi juga warung, restoran rame dan nanti kalau lebaran pulang mudik pemerataan ekonomi di Indonesia agama itu telah menyatu dengan budaya kaya sekali. Pakaian-pakaian juga kemudian tambah rame toko-toko. Nah yang lebih penting ini dalam bulan Ramadan itu kan ada peringatan nuzul Al-Quran turunnya Al-Quran yang lebih penting itu bukan turun secara historis tapi turun dalam diri kita dalam hati dalam pikiran agar menjadi guide menjadi pemimpin menjadi cumber cahaya itu maksud nuzul bagi saya itu yang lebih penting. Baik Prof menarik sekali perbincangan kita terima kasih banyak untuk inspirasi yang sudah diberikan dan demikian perbincangan kita di segmen Buku dan Kehidupan Kehidupan kali ini saya Feby Indirani sampai jumpa. Baik Prof menarik sekali perbincangan kita terima kasih banyak untuk inspirasi yang sudah diberikan dan demikian perbincangan kita di segmen Buku dan Kehidupan kali ini saya Feby Indirani sampai jumpa. Kompilasi Informasi dan dikemas menarik Pelangi Indonesia Kompas Inspirasi Indonesia Saat puasa ingat 3C hitung jumlah kalorinya pilih jenisnya dan minum diabetes sol sebelum tidur malam dan sahur diabetes sol dengan Vita Digest bantu jaga kadar gula darah saat puasa bulan puasa bulan puasa jaga kondisi tubuh jangan sampai ngedrop apalagi sakit minum fatigo C plus dengan piruisi vitamin C alami yang aman untuk lambung selamat menunaikan ibadah puasa jangan tunggu sampai sakit Suka bumi siapa yang tak jatuh cinta pada udaranya yang sejuk dan lingkungannya yang asri kecantikan bunga-bunga serunya berburu dan nikmatnya cita rasa kuliner ini namanya surga keju